Intro Pas yang dilantik sebagai Ketua Dewan Masjid Indonesia Keupatan Kuningan atau DMI periode 2023-2027, Ugin Lugina menegaskan DMI bersikap independen terkait politik di pemilu mendatang. Pihaknya berpesan kepada seluruh anggota DMI untuk tetap berfokus pada kemakmuran Masjid Sekuningan. Menurutnya Dewan Masjid Indonesia merupakan kendaraan ibadah. Tak ada satupun keputusan dari kemasjidan tentang keberpihakan politik secara parsial. Terkecuali pengembangan nilai-nilai politik dan pesan ajaran Islam akan menjadi pesan moral bagi setiap anggota. DMI berharap keberadaan masjid dapat membangun kondusivitas menjaga uhuwa islamiyah. Masjid juga menjadi tempat curhat, menguatkan energi spiritual dan untuk memberikan kemanfaatan seluas-luasnya. DMI berpesan kepada umat Islam di Kuningan yang menyebar di banyak partai politik untuk tetap berorientasi kepada kemaslahatan umat dan kemakmuran bangsa. Tapi di kemasjidan ini adalah juga membangun pesan kondusivitas uhuwa islamiyah. Kemudian masjid juga sebagai sebuah curhat, tempat untuk kemudian menguatkan sebuah energi spiritual di mana tugas-tugas perpolitikan di dalamnya sekalipun, ya itu kemudian juga senantiasa akan-akan kondusif memberi kemanfaatan yang seluas-luasnya. Seperti itu. Untuk kepormalan masih tetap independen, ya independen. Kemudian pesan-pesan kepada umat Islam yang bertebaran di kendaraan-kendaraan politik senantiasa untuk tetap berorientasi kepada kemaslahatan umat, ya kemudian kemakmuran bangsa. Di dalam acara pelantikan ini, Sekda Dian Rahmatian Nuwar, perwakilan DMI Jabar dan jajaran pengurus baru. Acara yang berlangsung di kawasan Palutungan ini dilanjutkan dengan rapat kerja pengurus. Salah satu program kemakmuran masjid yang sangat diapresiasi di Kuningan adalah kegiatan sholat subuh rasa Jumat atau subuh rasa Hari Raya. Dengan jamaah yang sangat banyak di sholat subuh, kegiatan positif ini menjadi pilot proyek bagi DMI Jawa Barat untuk diterapkan di kawupaten kota lainnya. Hubusi Abudin, RCTV, Kuningan.